Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Maitri Harta disini di video kali ini saya mau ngobrol-ngobrol bareng sama Halo Om apa kabar? Alhamdulillah Siapa Om namanya Om? Oh para Chris Para Chris Sekarang ngapain aja? Saya tuh mau ngebahas motor yang ada di sebelah karakter ini Oh ini motor apa nih? Ini motor tahun berapa? 2004 2004 2004 Sensinya? 110 120 120 Iya Tapi Kenapa dia bisa 120 itu? Balap kan? Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu yang tidak standar Sip Ini motor kayaknya bukan motor standar nih Motor buat balap ya? Iya Ini kenapa memilih motor ini Om Satria διαvideo Dulu awalnya kan Ada kan Suzuki Dan ini jamannya RC80 Oh iya 100 Terus Crystal Sekarang untuk Musatria Makin lebih bagus ya Kalian ketahu juruan pusing ya Bagi Satria tetap pakai Suzuki Iya Suzuki Jehover Suzuki Jehover guys Baik kenapa milihnya motor ini juga sih om? karena apa harganya? 1. ya ini nya masingnya 2. maksudnya 3. maksudnya tangguh iya tangguh buat di upgrade enak selain dari studi emang kuat ya ini motor udah pernah buat main gimana? kalau ini khusus buat di SMI itu? kapan tak? tahun kemarin oh belum lama berarti ya tahun ini karena di lockdown ya oh iya bener juga semua masuk ke kelas? standard standard pemula standard pemula kalau masuk ke kelas standard pemula 620 tahun itu dia apaan aja sih yang diubah atau apaan aja yang harus di upgrade kalau bloko terletak di situ kalau biasanya tuh kalau tetap standar tuh kita cuma main di blok aja nah lainnya tuh piring aja sama boleh karbu itu tetap tangga tetap tangga 3.0 cc juga lebih 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 ya selain itu rasio rasio tetap standar kita bakal jadi yang dibuat abdul cuma korek ya standar korek aja lah cuma ini di blok sama head aja blok sama head aja nah kalau yang motor ini kebetulan apa yang di blok sama ini yang dibuat? ini cuma porting aja porting udah bagus korek diameter awal kan dia berubah porting cuma naik 1.5mm dibalik di 100mm aja aku kata ya kalau ya standar paling berarti kalau dia memang ada tetap standar tetap standar ya pengalian standar sebenarnya juara belum di motor tahun kemarin sih 3 alhamdulillah juara 3 beda juara 3 aku mau nyobain ini motor nih juara 3 kelas gitu tadi alhamdulillah juara 3 sentuh iya aku penasaran? hadiahnya berapa sium? kalau harinya sih kemarin udah masak-masak cuma yang penting kan bukan harganya apa tuh? kekuasaannya beda itu dia emang kebahagiaan tuh gak bisa jadi bisa kekuang bukan kekuasaan tuh beda ini hobi orang makal nih juara 3 di event circuit sentuh ya jadi kalau kita ke sentuh ini ini motor dibawah pakai mobil ya mobil ya ini spec depannya masih standar kayaknya ya standar di Reborn sok belakang juga standar Reborn itu yang yang udah dirubah di setiap raknya ya original oh ya standarnya dari bawaan pabrik pakai yang yang merk lain itu yang pak Yarip itu sekarang kan yang tanggal aja itu berniapnya ini pake GST kurang? harganya berapa? Rp 4.000 Rp 1.000 terus ini kalau yang tadi udah dibilang itu main GST itu pake apa? kalau kita bisa main Sotuki ini kita kanibal pake ini kita kanibal pake berapa harganya? kita sih murah-muriah aja ya kalau beli yang kompetisi harganya lumayan berapa? ada kompetisi seperti Boison Rp 4.000 Rp 4.000 kalau pake kawasan kini murah-muriah, cuma kita mesti ubah posisinya disamain sama Tadernya nah itu standar berarti ya kalau Tadernya Black standar pasti di Black Masternya masih standar Masih standar semua luar-murah stand juga standar oh stand standar atau kaliper kaliper R25 R25 ini R25 itu gak kelihatan ini gak kelihatan ya ini gue kasihin Jok R25 mahal oke terus selain itu apalah Jom yang diubau? gak ada? paling gak ada sih ya standar paling busi aja busi racing tadi over size berapa? 50 jadi cc-nya 120 jadi 150 ya Ope eh 120 ya Tadernya baik om ini kalau gue beli tahu ini berapa ya kayak gini kalau masingannya ya R25 R25 motornya berapa? motornya harganya gelap oh iya ini motor tuh gelap karena harganya ya gitu deh emang motor langka sih motor R20 ini berapa om ini dapatnya R20 R7 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 R15 bisa dapat di motor baru tapi karena hobi susah sih ya orang hobi tuh gitu guys jadi dia pengen walaupun mahal tuh bodoh banget itu kebahagiaan gak bisa dibuji kalau kelas standar forex ya ternyatanya kurang muriah lah kurang muriah kurang muriah jadi total kalau keselan ya mau ngasih kita kan doang ya kemarin kalau sama semua ya ya abis jangan kumpul banget R20 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 intinya ini motor standaran cuma versus R20 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 sisanya semuanya standar yang full original ini cek putih total besar 20 juta pesan motor nanti gue bakal mau cobain yang lain tapi bagai sekalian sedikit biar enak om btw, bengkelnya dimana? bengkel di Durensawit nama bengkelnya? bsf bsf motor bani single fighter teredankan udah hebat gitu di mana? di belakang esnya bodi murni bikin BKT waktu ini di jalan oh bodi murni BKT belakangnya masak di Durensawit oh deket masak di Durensawit pokoknya patokannya masak di Durensawit jadi kalo temen-temen mau bikin kebangun motor mencoba balap bisa ke bengkelnya om btw di BSM bsf bandit single fighter di Durensawit ini mau nyoba nyalain motornya nih jadi mau nyoba nyalain motornya nyalain motornya itu bisa nyalain motornya nyalain motornya Coba mungkas sekali dong Buka dari jam ram sampai jam ram Buka jam 8 sampai jam 5 Senin sampai Minggu juga kadang buka Minggu kadang buka Sesuai dengan janji kali ya Selain motor Suzuki bisa? Mx Oke jadi spesialisnya tuh Suzuki Jadi Suzuki lompas banget nih Om Bisnis sama Jupiter Mx Kalau teman-teman mau coba main dulu Main aja Terusnya juga bakal main lagi nih Kayaknya kita bakal lanjut ya om ke bengkel ya Oke sekarang Kita bakal lanjut nanti Review motor yang lain lain Yang ada di bengkel lainnya Oke sekian dulu video vlog saya bersama Om Kris Dengan BSF Motor Review motor saya juga 22R26 22R Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Naitri Arta Pamin Om Biswamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Bye